Soal Lilia tadi... Aku udah tahu semuanya, Dina. Maksud kamu? Aku udah tahu soal siapa ayah Lilia. Jadi kamu nggak perlu sembunyain apapun dari aku? Jadi... Mas William... Akhirnya dia udah kasih tahu Salma semuanya. Ya Allah. Sal. Sal aku. Sal aku minta maaf sama kamu demi Allah. Aku nggak ada maksud buat bohongin kamu, Sal. Semua yang terjadi antara aku dan suami kamu... Itu semuanya kesalahan, Sal. Suami aku. Maksudnya, Dina? Kenapa Salma sekaget itu? Apa aku udah salah duga? Ini tuh kita lagi ngomongin Andi, kan? Ayahnya Lilia. Jadi yang Salma pikir ayahnya Lilia itu adalah Andi. Tapi... Tapi kok bisa? Kok bisa sampai ada kesalahpahaman seperti ini? Dian. Kamu kenapa diem? Bener kan Andi itu ayahnya Lilia? Tapi kenapa kamu tadi ngebahas suami aku? Ada apa kamu sama suami aku? Maksud aku... Sebenarnya... Andi itu cerita sama aku, Dina. Semalam aku ikutin Mas William karena aku curiga. Tapi ternyata Mas William lagi bikin pinata, bantuin Andi di rumah buang pinata. Mungkin karena udah terlanjur ke Pergok, jadi Andi cerita semuanya. Dia mengakui kalau dia itu ayahnya Lilia. Tapi dia nggak bisa menikah dengan kamu karena dia punya istri di kampung. Astaga. Andi ngaku kayak gitu. Ya Allah. Aku malah salah bicara tadi. Gimana ini ya Allah? Tapi tadi kenapa kamu bilang tentang suami aku? Apakah ada hal yang aku nggak tahu tentang kamu dan suami aku? Maksud aku... Kesalahan yang terjadi... Antara aku sama Andi... Itu semua berawal dari... Suami kamu nyuruh aku lembur terus, Sal. Saat itu yang nemenin aku... Yang nemenin aku cuma Andi. Cuma... Cuma ada Andi yang ada di samping aku. Dan... Aku nggak tahu kenapa... Kita berdua... Kita berdua jadi hilaf, Sal. Kita berdua jadi hilaf, Sal. Kamu sadar kan, Din? Kamu tuh sedang menjalani hubungan dengan suami orang. Ya aku juga nggak mau. Ini semua terjadi, Sal. Tapi ini semua terjadi begitu aja. Dan sekarang... Dan sekarang aku nggak bisa mengakhirinya. Karena udah ada liliah di antara kita, Sal. Berarti yang waktu itu mata kamu memat... Itu karena Andi. Enggak, Sal, bukan. Itu bukan gara-gara Andi. Jadi... Jadi... Jadi waktu itu... Aku lagi bicara sama Andi. Terus tiba-tiba ada copet lewat dan... Dan aku nggak sengaja kepukul... Karena aku berusaha mempertahankan diri aku. Kamu nggak lagi cari alasan kan, Din? Kayak apa yang dilakuin sama ibu aku... Untuk melindungi ayah aku. Sal, please. Tolong kamu jangan curigain kayak gitu ya, Sal. Andi tuh bukan orang yang kayak gitu. Andi tuh orang yang baik. Bahkan ini selalu melindungi. Jadi kamu jangan udah mandir macem-macem ya. Tonton tayangan favoritmu. Mulai dari sinetron, film... Hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang.